Kita beralih ke kondisi market terkini, Pak Mino, di mana hari ini kalau melihat dari Gainers ya, saham BIMA memimpin dengan kenaikan 34,67%, PTSN atau Satnusa Persada naik 23,48%, BPHI. Apa yang harus dilakukan dengan emiten-emiten seperti ini yang kenaikannya cukup signifikan dan terkadang memang menggiurkan dan menggoda untuk dilakukan investasi? Tapi mungkin ada strategi yang harus dipahami di sana, Pak. Ya, biasanya memang saham seperti itu kan kondisinya yang cukup perlu diwaswadai adalah likuiditas ya. Kadang-kadang mereka kebanyakan likuiditasnya kurang likuid. Jadi tentunya strateginya adalah kalau misalnya teman-teman mau trading di saham-saham seperti itu, mungkin lebih trading cepat aja gitu. Jadi jangan terlalu lama juga pegangnya, mana tadi ya, flukulasinya biasanya cukup tinggi juga. Oke. Jadi memang harus trading, main cepat aja gitu, Pak ya. Dan tidak meluangkan seluruh dana di sana. Maksimal berapa persen, Pak? Saya pikir kalau untuk di saham-saham yang flukulasinya tinggi ya, mungkin paling tinggi, kalau menurut saya paling-paling tinggi ya 15% itu sudah sangat tinggi sih sebenarnya. Oke. Pak, kalau kita cermati lagi-lagi perbankan seperti Bank Harda, BBHI gitu ya, kemudian PNBS, kemudian juga ada saham AGRO, Bank Rakyat Indonesia, AgroNiaga gitu ya, yang mengalami kenaikan, masuk dalam jajaran top gainers. Mencermati perbankan tersebut, ini masih ada kaitannya dengan perbankan digital atau bagaimana, Pak? Ya, sejauh ini memang isunya itu ya, untuk bank-bank kecil itu memang isunya terkait dengan bank digital, tapi kalau dari sisi harga mungkin relatif, mereka sudah cukup mahal ya. Jadi, ya agak berisiko juga untuk misalnya teman-teman yang baru masuk gitu. Harga sudah relatif mahal ya? Ya, harus hati-hati lah intinya untuk bank-bank kecil. Karena kondisi saat ini sebenarnya, kalau mau benar-benar pilihannya untuk invest ya, bahkan untuk bank-bank besar pun saat ini kondisinya masih under value gitu. Daripada ke perbankan yang sudah mahal, lebih baik ke yang blue chips, kondisinya masih under value ya, seperti BBCA tadi, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Terima kasih banyak, Pak Mino, untuk sharing dan juga rekomendasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda dan sampai berjumpa kembali, Pak. Ya, sama-sama, Mbak Kudusat. Terima kasih telah menonton!